Kampus Universitas Hindu Indonesia Di belakang saya ada Pura Mahawidya Mandira Tempat ibadahnya orang Hindu Staff akademik dan mahasiswa disini Dosen-dosen mereka tolong pergi ibadah di Pura ini Kita tidak bisa sembarang masuk di Pura ini Harus mendapat izin baru boleh masuk Jadi kita akan masuk ke sana Di belakang saya ada Pura Di tengah-tengah kampus Nama Pura-nya Mahawidya Mandira Artinya apa anda tahu? Pak Dewi Saraswat Pak Tut kasih komentar Jadi ini ada teman-teman Ada Pak Getut Gunawan Pak Dekan 1 Fisip Unmu Ada Pak Arwin Senjaya Pak Arwin Senjaya Dosen Prodi Bisnis ya Pak Taufik sendiri Pak Taufik yang juru kameranya Dari Prodi Ilmu Pemerintahan Ini kita masuknya lewat sini Sedikit penjelasan Pura seperti ini Biasanya ada di tiap sekolah Atau Perguan Tinggi yang ada di Bali Jadi sebagai sumber ilmu pengetahuan Biasanya yang bersetana disini Dewi Saraswati Dewi Ilmu Pengetahuan Mantap Dewi Saraswati Ini komplek Pura Ini ada tiga pintu Di tengah ada pintu utama Di sebelah sana ada pintu kecil Ini ada pintu kecil Pintu ini namanya ngeranjing Pintu masuk artinya Jadi kita harus masuk lewat sini Itu namanya Padmasana Padmasana Ya beda-beda tempat yang menaruh ini ya Saya penjelasan Pak Taufik Saya juga Yang tahu penjelasannya Yang mau Pak Oma Ya Tapi dia bilang dia kurang tahu juga Yang saya tahu Ini kan ada berapa ini Ada sepuluh kan Ada sepuluh candi nih Satu dua tiga empat Lima Sampai Pusatnya situ Budewa Surya Yang sekali Yang sekali bisa digabut Yang ini akan Pak yang itu namanya apa Yang itu sangat surya Yang kuning itu kan Iya Yang kuning itu surya aja Yang ini Yang mana Ini balik-balik ya Biasanya Belingginya Kurang Yang kanan sama kemarin Yang kanan sama kemarin Yang kanan sama kemarin ya Yang kanan sama kemarin ya Semuanya kesini sembahyang Untuk mendapat berkah dari Dewi Saraswati Sebagai Sebagai Representasi dari Turunnya ilmu pengetahuan ke bumi Sekali setahun kah Hari Saraswati 6 bulan 6 bulan sekali Kalau di Bali Ulang tahun atau celebrationnya Setiap 6 bulan sekali Kecuali nyepi Baru tiap tahun Oke Sosialisasi Nyejer Apa artinya Nyejer Ya biar tetap hidup dulu Walaupun acaranya Sudah selesai Tapi tetap Biasanya ada 3 hari Tergantung Sedangnya tiga hari Tiga hari ya Nyejer tiga hari Jadi Selama tiga hari itu Belum boleh dilepas Ini kalau yang taruh-taruh Ini namanya apa Persembahan Ya Atau apa Bahasa Bali Ada makanan Ada makanan Ada buah kan Ya Sarana Ujit Kalau di Bali Setiap Apapun representasinya ada Di Banten Itu kan namanya Banten Contohnya Orang minta maaf ya Ada namanya Banten Guru Piduko Jadi orang Bali mungkin Yang tradisional Kan dia ada tahu berdoa kan Dimana ngomongnya Jadi mungkin Banten lah Guru Piduko Aturan Sudah perintan maaf Jadi lebih ke In natura Lebih ke Bakti aktivitas Kalau yang Nganu kan Dia Doa ngomong Bagi yang Kampung Dia aman Itu Dia tidak tahu Mungkin dia Sehari-hari Sudah mempraktekan Cuma Sudah bisa ngomongin Ya Tentu dia Maknanya Ya Tapi dia sudah Tiaren Duk Tentu dia Tentu dia